Intro Forum Mahasiswa Bali Sejawa menggelar Education Fair 2017. Education Fair ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa SMA SMK di Bali yang akan melanjutkan perguruan tinggi di luar Bali. Forum Mahasiswa Bali Sejawa menggelar Education Fair 2017. Acara itu juga diisi dengan bincang-bincang yang menghadirkan pembicara yang ahli di bidangnya. Education Fair ini diikuti oleh siswa sisi kelas 12 SMA atau SMK sebali. Ketua Panitia Gedi Putu Premadanan Jaya menyatakan, Education Fair ini dilaksanakan untuk membantu siswa sisi kelas 12 SMA atau SMK di Bali dalam menentukan pilihan perguruan tinggi. Ketika akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Acara ini menjadi salah satu referensi bagi siswa-siswi yang akan melanjutkan keperguruan tinggi di luar Bali. Dalam kesempatan ini, Forum Mahasiswa Bali Sejawa menyediakan stand bagi 14 universitas, di antaranya 11 universitas negeri dan 3 universitas swasta. Melalui acara ini, siswa-siswi dapat memperoleh edukasi, informasi, dan semangat untuk melanjutkan keperguruan tinggi di luar Bali. Yang telah sahabat, ya, yang kita ada di mahasiswa yang Bali yang ada di luar Bali, tentu pertama kami apresiasi. Apresiasi kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya bagi anak-anak kita di Bandung, khususnya dan di Bali pada umumnya, karena memberikan informasi yang akan bisa dijadikan salah satu ancuan, bekal untuk mereka memilih perguruan tinggi yang berkualitas. Yang ada di luar Bali, jadi apresiasi. Yang kedua, kegiatan ini tentu sangat kami harapkan bisa berkelanjutan, karena bagaimana tadi, saya pikirkan oleh Panitia, ini akan membantu adik-adik kita menambah wawasan mereka untuk menerang juga banyak berkualitas ini yang ada di luar Bali, yang bisa mereka pilih, sehingga nanti mereka tidak salah pilih. Apalagi ada kegiatan luar Bali, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Ketut Widya Astika. Dalam kesempatan tersebut, Widya Astika mengungkapkan apresiasinya atas acara ini, karena bermanfaat bagi siswa-siswi dalam mencari referensi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Acara ini menjadi acuan bagi siswa dalam memilih perguruan tinggi yang berkualitas. Acara ini nantinya akan dilaksanakan secara berkelanjutan, karena dinilai mampu membantu siswa dalam menambah wawasan untuk mengenal perguruan tinggi di luar Bali. Nah emang murni kami di sini, dari forum masyarakat di Sijawa itu sama sekali tidak ada mendapatkan income dari hasil ini, tidak ada. Murni kita tujukan untuk adik-adiknya, biaya pun cukup murah, Rp15.000 untuk yang ikut talk show sama di stand, dan Rp5.000 itu untuk yang di stand saja nanti, itu bisa on the spot. Dan itu pun mereka mendapatkan konsumsi, dan kita menghadirkan pembicara-pembicara. Padahal itu memang benar-benar kami di sini medarma, kami di sini ingin benar-benar memajukan generasi-generasi muda Bali, supaya mudah-mudahan ke depannya, pemuda-pemuda Bali, pemuda-pemuda yang kami rasa punya kualitas, mampu nanti menjadi pengurus pemimpin bangsa. Ingin memberikan semangat ke adik-adiknya, beserta informasi, mudah-mudahan dengan hal tersebut, adik-adik SMA ataupun SMK di Bali Sederhancet, dapat mendapatkan informasi. Education Fair ini telah 4 kali dilaksanakan oleh Forum Mahasiswa Bali Sejawa. Kegiatan ini murni untuk membantu siswa-siswa SMA atau SMK, bukan mencari keuntungan.